Halo, perkenalkan saya Muhammad Rida Abdi Abdullah, Supervisor Tim Rekrutmen HRDPT Indonesia Wedabai Industrial Park. Di sini saya akan menjelaskan tata cara pengajuan berkas lamaran calon karyawan baru di PT ini. Pemberitahuan mengenai lowongan pekerjaan di PT Indonesia Wedabai Industrial Park dapat saudara ketahui dengan dua cara. Yang pertama, Anda dapat mengetahui pengumuman seputaran lowongan pekerjaan PT IWIB dengan melihat baliho yang sudah kami pasang di depan main gate PT IWIB. Anda dapat mengetahui informasi seputaran lowongan pekerjaan di PT IWIB melalui sosial media yaitu Facebook dan Instagram. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengakses tuntunan link dalam postingan kami yang selanjutnya akan membawa Anda menuju website Dinas Ketenaga Kerjaan dan Jobstreet. Persiapkan berkas lamaran Anda dengan baik agar mempermudah proses seleksi Anda. Beberapa berkas yang harus Anda siapkan antara lain Pas foto 4x6 sebanyak 1 lembar KTP asli SIM untuk pelamar operator dan driver Kartu keluarga SKJK terbaru Kartu kuning terbaru Ijasa pendidikan terakhir Surat pengalaman kerja NPWP jika ada dan yang terakhir adalah kurikulum vitai atau surat lamaran Berkas lamaran yang akan diajukan oleh calon karyawan harap dibawa langsung oleh pelamar ketika proses seleksi berkas dilakukan Ketika sampai ke gate 2, Anda bisa mengambil nomor antrian Anda dari tim rekrutmen yang bekerja Setelah mendapatkan nomor antrian, Anda bisa menunggu hingga nomor Anda dipanggil oleh tim rekrutmen Pagi Pak Ini saya serahkan berkas lamaran Anda Oke Pak Ibu, saya cek berkas daya Semua berkas lamaran Ibu sudah sesuai dan benar Jadi lamaran Ibu akan kami terus selanjutnya Ibu bisa kembali pulang Mohon maaf sebelumnya Pak Data Bapak belum sesuai dan masih ada berkas yang belum lengkap Silakan Bapak melakukan pendaftaran kembali setelah melengkapi berkas yang ada Ya, sama-sama Panggilan dan penempatan pekerjaan akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan Untuk informasi pemanggilan akan disampaikan lewat telepon Bagi teman-teman saudara-saudara yang belum mendapatkan panggilan pekerjaan Jangan berkecil hati Tetap semangat dan berdoa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!